karena akhirnya sudah mau surut nih guys dapet dia masuk terlubang guys wuhh banyak banget ikan disini guys wah ini beda ini lebih ini ya eh guys guys ikan guys gede banget ikan apa guys dia tangkap kita halo guys balik lagi bersama kervan gapi jadi guys pada video kali ini kita akan wah banyak burung warna putih terbang guys jadi guys pada video kali ini kita coba hunting-hunting ikan lagi menggunakan seser dan juga nanti kita masukin ke wadah ini guys disini adalah deket sama pantai dan deket sama gunung gunung yang ada deket pantai gitu guys jadi kali ini kita akan coba nyeser di pinggir-pinggiran siapa tau kita menemukan spot-spot yang potensial disini poten tapi mudah-mudahan tidak seal ya guys ya oke kita akan coba berusuri ke sebelah sana guys kemandangannya sungguh indah ya guys ya guys ini ada spot yang kemungkinan kita bisa mencoba nyeser disini kita coba turun sedikit ya apakah ini dalam atau tidak ya guys ya kita coba mudah-mudahan tidak dalam tidak terlalu dalam sih aku mau coba nyeser disini nih guys apakah ada guys tidak ada kosong ya wah kosong guys itu guys di depan mata aku guys ini ada enaknya tuh itu guys ada ikan sepertinya itu ikan gubi-gubian oke kita coba turun kita tangkap ikannya ini spot yang mulai mengering ya guys ya tuh 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 ikannya mulai berjalan oh oh ini dia wah oh gede banget guys 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 yang itu lebih gede parah ini spot impian aku selama ini nih kita akan ambil air dulu oke sedikit aja gak apa-apa kita akan tangkap ikan-ikan disini di tempat kekeringan ini guys karena sekarang kan lagi surut ya guys ya kita tangkap wah tuh ikannya kita tangkap wah ini gak mau ditangkap kita selamatkan ikannya guys karena akhirnya udah mau surut nih guys dapet nih kalian tau gak ini namanya kenapa guys ini wah lagi hamil guys gendut perutnya tuh ini ikan glosogobius squiris itu nama ilmiahnya guys dan bahasa keren ya nama bahasa inggrisnya adalah kopiteng dan bahasa lokal disini adalah ikan boso ayo kita coba gramak-gramak hari ini kita gogo sesernya eh eh ada ikan di bawah sini eh ini nih nih guys ada ikan eh eh tuh dia keluprak yang gede tuh ini nih nih guys wah lele eh bukan lele guys keting ternyata guys nih kita mendapatkan ikan keting yang gede kita tangkap mana tadi ya guys wah tuh 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 ke sebelah sana tuh guys gede banget wah dia masuk ke lubang guys nih jadi ada lubangnya disini ah kita dapat kita mendapatkan wah gede banget ini nih guys wow ini ikan geloso yang terbesar yang pernah aku dapet belum pernah dapet yang segede ini mungkin ada yang lebih gede lagi kali ya guys ya apakah masih ada ayo kita gramak-gramak guys kalian suka gak gramak-gramak spot eh ada guys ada nih di bawahku uh banyak melantikan disini guys wah ini beda ini lebih ini ya lebih pesek guys nih ini bukan ikan bosol oke ini lebih pesek daripada yang tadi mancung-mancung itu ikan gabus males yuk kita gramak-gramak lagi di spot yang sangat potensial tapi mudah-mudahan tidak sial coba kesana spot yang mantap sekali guys kita masih menelusuri spot ini guys untuk di spot ini udah selesai kita mendapatkan 1,2,3,4 1,2,3,4 ya 4 ekor ikan guys kita coba spot lain perlu menambahkan air lagi supaya gak sesek ikannya guys kita coba pinggir disini nyeser ya wah ada ikan kesek ikan kayaknya bayi-bayi ikannya deh anakan dari ikan-ikan tersebut guys atau jenis lain kah kita lihat ternyata si ikan kepala tima guys tapi kepala timanya ini gede-gede lumayan disini ini guys ikan kepala tima ada yang menusuk aku udang ternyata guys oke untuk ikan yang ini kepala tima ini kita rilis lagi disini aja yang beda tempat coba disini ya guys aku penasaran sih di setiap spot sudut-sudut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh guys, guys, ikan guys, oh gede banget tuh, tuh ikan apa guys, tuh 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 tuh, kita tangkap, kita tangkap ini, oke, ikan gede nih, wah, ikan jetek guys, jalan travelingnya gede banget, ini pertama kali aku dapat yang segede ini, nih, tidak tersesat disini guys, terjebak, nih, udah hampir kering disini, karena airnya juga agak hangat ya, bener lagi, akhirnya kering disini guys, kita mendapatkan ikan jetek, mantap guys, gede banget ini, nih guys, sebetulnya ini masih bisa gede lagi, bisa segede, gede banget lah pokoknya guys, gede bayi, tapi ini termasuk gede untuk ukuran di air payo atau di sekitaran hutan baku seperti ini guys, oke, mantap, ini kalau di barang enak, dibelihara juga mantap, tapi agak susah untuk membiarkan seperti ini guys, kita udah mendapatkan ikan banyak, oke, kita akan coba jalan lagi oke guys, sepertinya udah cukup untuk huntingnya, udah capek panas banget guys, kita udah mendapatkan banyak ikan juga nih, ada ikan boso, gede banget, ada giant travel guys, nih, ini giant atau yellowfin travel ini guys, kalian yang tau komen aja di bawah ya, nih guys, mantap guys, gede banget, yuk kita pulang, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, sampai 1b guys, selamat menikmati